Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Saya berdoa Saudaraku, Bapak Ibu, Saudara Saudariku semua dalam keadaan baik Tema kita pagi hari ini adalah mengandalkan Tuhan Hidup kita diberkati Saudaraku, kehidupan yang dipenuhi dengan berkat dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus adalah hidup yang mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya Karena Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya Dalam Yiremiah 17 ayat 7-8 Saudaraku ayat yang terkenal ini berkata Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya Ke tepi batang air yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Puji Tuhan Tuhan mengandalkan agar kita menjadi orang-orang percaya yang mengandalkan dia Saudaraku Mengandalkannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa Bahwa dialah Tuhan semesta alam sumber segala berkat dan pertolongan Jadi Saudaraku di masa sulit seperti sekarang ini Saudaraku Banyak orang kehilangan pengharapan Karena usaha mungkin usaha yang tidak lancar Bahkan bangkrut Ataupun kena PHK Belum lagi masalah-masalah yang lain Masalah keluarga, masalah sakit penyakit Dan banyak lagi Saudaraku Nah kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh salah langkah Kita harus mengandalkan Tuhan Bukan mengandalkan diri sendiri atau kekuatan diri sendiri Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Saudaraku Harus hidup mengandalkan Tuhan Yesus Sepenuhnya, total 100% Supaya hidup kita Saudaraku diberkati Dan dipenuhi dengan kebahagiaan Amin ya, amin ya Kenapa Saudaraku kita harus mengandalkan Tuhan Yesus Dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Nah pada saat ini kita akan belajar Empat kebenaran dari firman Tuhan Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya Yang pertama Saudaraku Karena Tuhan Yesus adalah Allah pencipta alam semesta ini Ibrani 11 ayat 3 berkata Karena iman kita mengerti Kita mengerti Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi Dari apa yang tidak dapat kita lihat Nah Saudaraku jika Tuhan dapat menciptakan apa yang dapat kita lihat Dan apa yang tidak dapat kita lihat Maka kita dapat percaya atau harus percaya bahkan Bahwa Tuhan mengetahui segala kebutuhan-kebutuhan kita Saat kita mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya Kita percaya Tuhan Yesus pencipta seluruh alam semesta ini Akan memberikan Saudaraku apa yang kita butuhkan Tepat pada saat kita membutuhkan Dan di tempat yang tepat pula Haleluya Andalkan Tuhannya Kebenaran yang kedua Saudaraku Kita mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu Selanjutnya Ibrani 4 ayat 13 berkata Dan tidak ada suatu mahluk pun yang tersembunyi di hadapannya Di hadapan Tuhan Yesus Saudaraku Sebab segala suatu telanjang dan terbuka di mata dia Yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu Saudaraku kenapa kita harus mengandalkan dia? Dia mengetahui segala sesuatu Mengetahui setiap kebutuhan-kebutuhan kita Karena itu marilah kita Mengandalkan Tuhan Yesus penuhnya Supaya hidup kita diberkati Dan dipenuhi kebahagiaan Matius 6 saudaraku ayat 31-32 berkata Sebab itu janganlah kamu khawatir Dan berkata apa yang akan kami makan Apa yang akan kami minum Apa yang akan kami pakai Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Jadi saudara kenapa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya? Supaya hidup kita diberkati Supaya hidup kita berbahagia Dalam ayat ini jelaskan dengan jelas saudaraku Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya Hidupnya akan diberkati Dicukupi segala kebutuhan Makanan, minuman, pakaian Dan pastinya segala sesuatu Karena Tuhan Yesus itu maha tahu Dia tahu kebutuhan kita Karena itu kita sungguh-sungguh harus mengandalkan dia Allah yang maha tahu Dan kebenaran yang ketiga saudaraku Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus penuhnya Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir Bilangan 14 ayat 21 berkata Hanya demi aku yang hidup Dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi Dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi Masmur 139 ayat 7 dan 8 berkata Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Roh Tuhan kemana Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Gak bisa saudaraku Jika aku mendaki ke langit Engkau disana Jika aku menaruh tempat tidurku Di dunia orang mati Disitu pun engkau Karena Allah itu maha hadir Kenapa kita harus hidup mengandalkan Tuhan Yesus penuhnya? Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir Dia ada dimana-mana Dia siap sedia menolong kita Orang yang sungguh-sungguh Saudaraku percaya dan mengandalkan Tuhan Dia adalah sumber berkat Saudaraku yang sanggup untuk memberkati kita Melindungi kita Menolong kita Dan untuk memenuhi segala kebutuhan kita Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus Saudaraku sepenuhnya Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir Dekat dengan kita Immanuel Dia siap memberkati kita Yang bersungguh hati kepadanya Percayalah ya saudaraku Masalahnya kita bersungguh hati atau tidak Dalam melayani Dalam beribadah Berdoa Membaca firman Tuhan Dalam menjadi saksi Mari saudaraku Kita lebih sungguh-sungguh Dan yang keempat saudaraku Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus penuhnya Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa Dan Allah yang maha kuat Yesus adalah 40 saudaraku Ayat 26 berkata Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah Siapakah yang menciptakan semua bintang itu Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar Sambil memanggil nama mereka sekalian Satupun tiada yang tak hadir Oleh sebab ia Maha kuasa dan maha kuat Haleluya Jadi kenapa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus penuhnya Karena dia adalah Allah yang maha kuasa Dia adalah Allah yang maha kuat Dia dapat melakukan apa saja Kuasa dan kekuatannya tak terbatas Tak berkurang saudaraku Untuk apa? Memeliharai hidup kita Memberkati kita Menjadi juru selamat kita Memelihara alam semesta ini Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan Yesus Saudaraku Karena dia adalah Allah yang maha kuasa dan maha kuat Saudaraku Setia laiku Tuhan Tinggalkan dosa keburukan Saudaraku Beribadalah Layanilah Tuhan Yesus Amin ya Jadi inilah empat kebenaran Dari firman Tuhan Mengapa kita harus hidup Mengandalkan Tuhan Yesus Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah pencipta alam semesta Ini Yang kedua Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus penuhnya? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tau Yang ketiga Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir Dan yang keempat Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus penuhnya? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa dan maha kuat Yeremia 17 ayat 7 saya bacakan lagi Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Mengandalkan Tuhan Dan yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan Amin ya Tuhan yang kita kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Setialah padanya Layanilah Beribadahlah Kepada Tuhan Yesus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan Yesus Dengan sepenuhnya Karena engkau adalah Allah Segala Allah Allah yang maha kuasa Allah pencipta alam semesta Allah maha hadir Allah maha tau Allah maha kuasa dan maha kuat Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini Jangan lupa klik like Subside Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini Terus dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton